Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena disana sangat jelas bahwa ada misi dari mereka untuk melancarkan, untuk mengondisikan supaya para misionaris itu lebih baik Ya tentu supaya lebih mulus jalan para misionaris menjalankan aksinya Dan insya Allah kita semuanya sudah mendengarkan rekaman voice note tersebut ke muslimin ya Dan kami lihat ke muslimin di kolom komentar di dalam video tersebut yang kami upload Di kolom komentar itu banyak yang memberikan informasi bahwa dokter Richard Lee ini sudah mengklarifikasi Dan kemudian kami cari videonya dan kemudian ketemulah video klarifikasi dari dokter Richard Lee Tentang voice note yang beredar itu ke muslimin Coba kita simak video klarifikasinya ke muslimin Jadi benar itu suara dari dokter Richard Lee kaum muslimin ya Dan apa motifnya kaum muslimin ya Apa maksud dari pembicaraan yang ada di dalam voice note yang beredar tersebut ya Kita lanjutkan kaum muslimin Jadi ceritanya pertama kali podcast itu adalah dengan Elia Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Deniz Lim, lalu dengan Ko Felix Siao Namun pada perjalanannya saya ingin menayangkan Ko Ustadz Felix Siao dulu Ustadz Deniz Lim baru saya memberikan pandangan secara nasrani melalui Elia Nah sampai di sana ada diskusi menarik yang baru pertama kali juga saya dengar Yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat Dari tim menyarankan untuk mengundang Don Ditan dan Elia disini Lalu dihubungi Don Ditan, Ko Don Ditan bersedia Dan ketika tim saya mengundang Elia, Elia tidak bersedia karena ketakutan Dan disini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih Dokter Richard coba dong bujukin Elia Nah terjadilah voice note tersebut Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia Dan itu salah saya, karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia Untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia Ko Don Ditan, bahkan Ustaz Felix Shaw sendiri itu ngomong dengan saya Pengen berdiskusi langsung dengan Elia Baik di podcast ataupun tidak dalam podcast Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar Karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya Melalui chat pribadi saya Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan Karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat Saya minta maaf Dan sebenarnya kemarin Ko Don Ditan dan juga perwakilan dari Elia Yaitu Mas Edwin sudah datang ke podcast saya Berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi Yang sama atau berbeda Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan Konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat Dan sebenarnya baik Ko Don Ditan, Ustaz Felix Shaw dan lain sebagainya Teman-teman saya yang lain itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini Tapi saya tidak ingin disalahgunakan Dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana Padahal dari video kemarin saya menganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali Sekali lagi saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi Baik dengan Ustaz Felix Shaw, Ustaz Dari Sulaiman Dan beberapa teman Ustaz saya yang lain Biarlah waktu yang membuktikan semuanya Terima kasih Nah kemuslimin itu tadi klarifikasi dari dokter Richard Lee Katanya itu hanya untuk merayu Elia yang katanya ketakutan Karena mau diundang podcast lagi untuk berdebat ilmiah dengan Don Ditan Tapi apakah kita akan begitu mudahnya percaya dengan orang-orang seperti mereka ini Kau muslimin seperti dokter Richard Lee ini Tentu tidak Kau muslimin ya Karena status mereka ini masih jelas-jelas bukan orang Islam Dan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 120 Itu tetap berlaku atas mereka Kau muslimin ya Tidak bisa tidak Wajib bagi kita untuk mengimani ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Jadi mau sampai kapanpun Yang namanya orang-orang Yahudai Nasoro Tidak akan ridho kepada umat Islam Sampai umat Islam ini mengikuti agama mereka Dan itu final kau muslimin Ya final Karena ajaran Islam dan apa yang mereka yakini Itu jelas-jelas bertentangan Tidak akan mungkin ketemu Tidak akan mungkin kumpul jadi satu Rukun-rukun saja itu tidak mungkin Dan tidak akan mungkin sama-sama ridho dengan agama masing-masing Tidak akan mungkin Kita sebagai orang Islam tentu tidak akan ridho Kalau ada dikatakan bahwasannya ada Tuhan selain Allah Apalagi dikatakan ada anak Allah Sementara Walam yakullahu kufwan ahad Kemudian ada Nabi yang dikatakan Sebagai Tuhan Dianggap sebagai Tuhan Ya tidak akan ridho kita Haram hukumnya kita ridho dengan adanya pengakuan Dari siapapun bahwasannya ada Tuhan selain Allah Haram kita meridhoi Itu menyebabkan kita terjerumus di dalam kekafiran Begitu juga mereka Selagi mereka ini masih berpegang dengan keyakinan agama mereka Mereka juga tidak akan ridho Kalau ada Tuhan selain Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan Dan itu pasti Jadi kita harus tetap waspada kaum muslimin Dengan orang-orang seperti mereka ini Bisa jadi mereka ini ketika mengundang ustad Ustad siapapun Terlebih yang punya nama besar Tujuannya hanya untuk merampaikan podcast mereka saja Supaya banyak viewer Supaya viral Supaya menghasilkan banyak fullus Karena kekuatan para misionaris itu Cuma fullus kaum muslimin Ya Bisa jadi mereka mengundang para ustad tersebut Tidak ada niatan mereka untuk belajar agama Islam Mereka cuma ingin viral Sekarang logikanya sajalah kaum muslimin Mereka ini bukan orang Islam Tapi mengundang tokoh Islam di podcast mereka Tujuannya apa? Apakah mereka ingin menyebarkan agama Islam? Mustahil Mustahil Apakah mereka ingin belajar Islam? Itu ada kemungkinan memang Tapi kecil kaum muslimin Karena melihat jejak rekam dari podcast mereka ini Setelah mereka mengundang tokoh-tokoh Islam Ya Mereka ini masih juga mengundang orang-orang seperti Elia Jadi sangat kuat dugaan Kalau mereka ini cuma cari viewer Cari fullus kaum muslimin Ya Karena itu tadi Kekuatan misionaris itu cuma fullus Ya Cuma fullus Merayu orang-orang miskin Dikasih fullus Supaya ikut sama mereka Berbeda dengan Islam Islam ini kekuatannya ilmu Hujah Ya Tapi Tetap kaum muslimin Terlepas dari klarifikasi Dari Dr. Richard Lee itu benar Atau Hanya sekedar Pembenaran saja Ya Karena direkaman voice note tersebut Sangat jelas tujuannya Supaya Lancar Para misionaris Supaya para misionaris itu Lebih baik lagi Ya Tapi kita tetap Kaum muslimin ya Tetap kita Mendoakan mereka Semoga mereka ini Diberikan hidayah Lantaran Sedikit banyak Mereka ini sudah Mendengarkan Bagaimana Indahnya Bagaimana Kemuliaan Agama Islam ini Wallahu'alam Semoga yang sedikit ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati